Intro Selamat pagi, shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam rumungan Hari Anton Raja Jemaat Bethlehem Edisi Sabtu 15 November 2024 Mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaanmu bagi kami sepanjang malam hingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan dan kesehatan Sebelum kami memulai aktivitas kami, kami rindu disegarkan oleh firmanmu Yaro Kudus, urapi kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firmanmu Ampuni dosa kami, terima kami datang kepadamu melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus, amin Hai pembacaan kita pada hari ini Terdapat dalam pertama Samuel 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 Di bawah judul Samuel Terpanggil Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik Sedang berbareng di tempat tidurnya Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam baik suci Tuhan Tempat tabut Allah Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel Dan ia menjawab Ya Bapak Lalu berahlah ia kepada Eli Serta katanya Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata Aku tidak memanggil, tidurlah kembali Lalu pergilah ia tidur Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Samuel pembangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli Serta berkata Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata Aku tidak memanggil anakku Tidurlah kembali Samuel belum mengenal Tuhan Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi Untuk ketiga kalinya Ia pun bangunlah Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli Bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel Pergilah tidur Dan apabila ia memanggil engkau Katakanlah Berbicarlah Tuhan Sebab hambamu ini mendengar Maka pergilah Samuel Dan tidurlah Ia di tempat tidurnya Lalu datanglah Tuhan Berdiri di sana Dan memanggil seperti yang sudah-sudah Samuel, Samuel Dan Samuel menjawab Berbicarlah sebab hambamu ini mendengar Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Ketahuilah aku akan melakukan segala sesuatu di Israel Sehingga setiap orang yang mendengarnya Akan bising kedua telinganya Pada waktu itu Aku akan menepati kepada Eli Segala yang telah kuperimankan Tentang keluarganya Dari mula sampai akhir Sebab telah kuperitahukan kepadanya Bahwa aku akan menghukum keluarganya Untuk selamanya karena dosa Yang telah diketahuinya Yakni bahwa anak-anaknya Telah menghujat Allah Tetapi ia tidak memarahi mereka Sebab itu Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli Bahwa dosa keluarga Eli Tak akan dihapuskan Dengan korban sembelian Atau dengan korban sajian Untuk selamanya Samuel tidur sampai pagi Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan Samuel Segan memberitahukan Penglihatan itu kepada Eli Tetapi Eli memanggil Samuel katanya Samuel anakku Jawab Samuel Ya bapak Kata Eli Apakah yang disampaikannya Kepadamu Janganlah kau sembunyikan Kepadaku kiranya Beginilah Allah menghukum engkau Bahkan lebih lagi Daripada itu Jika engkau menyembunyikan Sepatah katapun Kepadaku Dari apa yang disampaikannya Kepadamu itu Lalu Samuel memberitahukan Semuanya itu Kepadanya Dengan tidak Menyembunyikan sesuatu pun Kemudian Eli berkata Dia Tuhan Biarlah diperbuatnya Apa yang dipandangnya baik Amin firman Tuhan Mengenal suara Tuhan Banyak orang beranggapan Bahwa ketika ia sudah aktif Melayani Dan sering ikut Dalam persekutuan-persekutuan doa Otomatis hidupnya Sudah menjalan hubungan intim Dengan Tuhan Padahal belum tentu Sebanyak apapun Kita mengikuti Persekutuan Dan pelayanan Belum menjamin Seseorang mengenal Dengan sungguh suara Atau kehendak Tuhan Tampaknya Ini juga dialami Oleh seorang anak muda Yakini Samuel Yang meskipun Ia melayani Tuhan Dibaiknya Ia belum Mengenal Tuhan Yang dia layani Sebab itulah Tuhan memperkenalkan dirinya Kepada Samuel Sebanyak ketiga kali Tuhan memanggil Atau memperkenalkan dirinya Namun selalu dengan Jawaban yang sama Yakni Samuel Tidak mengenal Suara Tuhan Namun Atas arahan Eli Samuel akhirnya Menyadari suara Tuhan Ketika Pada keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel Kesedaran Samuel Terhadap panggilan Tuhan Memanggilnya Memikul Misi Tuhan Yakni Menyampaikan Penghukuman Kepada Imam Eli Sebagai akibat Dari tindakannya Yang membiarkan Anak-anaknya Melakukan kejahatan Jelas sekali Bahwa Tuhan Sungguh membenci Kejahatan Dan pasti akan Mengganjar mereka Yang hidup di dalamnya Selain itu Ketika Samuel Membuka cakrawala Berpikir kita Bahwa Suara Tuhan Tidak melulu Tentang hal yang indah Dan manis didengar Namun terkadang berat Dan menyakitkan Tetapi akan Menuju kebaikan Jika dihidupi Pengenalan akan Suara Tuhan Seharusnya membawa kita Pada perubahan hidup Seperti Samuel Yang semakin berani Menyampaikan kebenaran Dalam tuntutan roh kudus Mari belajar Untuk mendengar Dan mengenali Suara Tuhan Karena tanpa Mengenal dia Kita tidak bisa Mengenal diri sendiri Dan dunia sekitar Kenallah suaranya Dan ikutilah Pintahnya Amin Mari kita berdoa Syukur padamu Atas firman yang telah Kami dengar Membukan kami Untuk melakukannya Dalam setiap langkah hidup kami Mohon tuntunanmu Bagi kami semua Melalui hari ini Dalam setiap aktivitas Pelayanan Pekerjaan Serta tugas Dan tanggung jawab kami Berkati hamba-hamba Tuhan Dimanapun berada Dalam tanggung jawab Pelayanan Yang kau beri Kiranya Tuhan Menopang hamba-hambamu Bangsa dan negara Serta pemerintah kami Kiranya Tuhan Memberkati Sehingga kami semua Boleh menikmati Hidup damai Dan sejahtera Dalam Tuntunan Kasih sayang Tuhan Ini doa dan permohonan Serta syukur kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Terima kasih